Banyak yang ngajak aku buat dukung Pak Anies di belpres ini tapi aku tolak Karena jujur aku kurang serta merekam jejaknya sih Kok bisa? Disini kita bahas berdasarkan data ya Kalau menurutku, dari janji-janji utama Pak Anies pas kampanye jadi gubernur TKI Hasilnya ternyata justru mengecewakan sih Misal program rumah DP 0 rupiah Dari target awal 200 ribu unit hunian Sampai akhir beliau menjabat yang dibangun cuma 2 ribuan unit Alias cuma 1% dari target awal Dan yang awalnya dikhususkan untuk yang berpenghasilan 7 juta ke bawah Ujungnya yang bergaji 14 juta pun juga boleh beli Udah gitu, pengataan lahannya juga kena kasus korupsi ya Lalu program OKOC Hasilnya juga nol besar ya Loh tapi OKOC kan programnya Pak Sandi bang Gak ada tuh namanya program wakil Yang ada ya program gubernur Dan di saat beliau selalu menekankan soal keperbiakan Waktanya beliau malah menghabiskan triliunan buat balapan Formula E Yang menurutku cuma bisa dinikmati segelintir masyarakat menengah ke atas Dan yang paling bikin aku khawatir Pak Anies juga punya rekam jejak untuk menghentikan program Pak Jokowi ya Misal balai kota Jakarta yang di jaman Pak Jokowi terbuka untuk pengaduan masyarakat Sama beliau malah ditutup Juga program normalisasi sungai Pak Jokowi diubah jadi naturalisasi Dan pengerjanya pun mandek ya Mungkin karena hal-hal seperti ini juga Yang bikin beliau dulu diberhentikan sebagai menteri oleh Pak Jokowi Nanti kan sudah ganti presiden Presiden yang akan datang pasti mau tidak mau melanjutkan Entah itu 01 Entah itu 02 Itu entah 03 Kemudian presiden yang akan datang ngotong gak akan berani Kita harus beretik Beretik dengan benar Jujur Apa yang kita katakan itu Ya yang ada di hati kita Jangan lain di mulut lain di hati Dan harus cinta tanah air Jangan karena ambisi pribadi Kita menyesatkan rakyat Tapi dalam kenyataannya Pak Ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan Banyak orang dalam dalam pengadaan alutsista PT Teknologi Militer Indonesia Indonesia Defense Security Lalu orang dalam dalam pengelolaan food estate Lalu ada kejadian-kejadian Dimana kita semua menyaksikan Ketika ada pelanggaran etika Dan Bapak tetap jalan terus Dengan cawapres yang melanggar etika Artinya ada kompromi atas standar etika Standar etika ini fakta Ini fakta Dan kemudian dalam pidato Bapak Mengolok-olok tentang penting etika Saya tidak tega untuk mengulanginya Pertanyaannya apa penjelasan Pak Prabowo Soal itu sebuah Saya menilai maaf ya Karena Anda desak saya Saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik Itu saja Saya merasa bahwa Anda itu Posturing Anda itu menyesatkan Itu saja Saya boleh berpendapatkan Saya menilai Anda tidak berhak Bicara soal etik Karena Anda memberi contoh yang tidak baik Soal etik Terima kasih Fenomena ordal ini menyebalkan Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal Ada ordal dimana-mana Yang membuat meritokratik tidak berjalan Yang membuat etika luntur Dan ketika ketika fenomena ordal itu Bukan hanya di masyarakat Tapi di proses yang paling puncak terjadi Ordal Maka Rakyat kebanyakan Dan ini saya rasakan Beberapa waktu yang lalu Beberapa orang guru berjumpa dengan saya Dan mereka mengatakan Pak di tempat kami Pengangkatan guru-guru Itu mendasarkan ordal Kalau tidak ada ordal Tidak bisa jadi guru Tidak bisa diangkat Lalu apa jawabannya Atasan saya bilang Uang yang di Jakarta aja pakai ordal Kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal Eh kalau berbicara ordal Lupa waktu jadi gubernur TGUPP Lupa dia Ordalnya dia itu tim sukses Dia itu semua di sana Jadi anis itu banyak yang dia omongi Padahal dia melakukan Hal yang dia pertanyakan Jangan banyak janji Di antara masyarakat hari ini Tadi pertanyaan Jangan banyak janji Saya ingin komentari dulu soal Jangan banyak janji Sebenarnya Bagi masyarakat hari ini Jangan melarang Untuk punya banyak janji Tapi bilang begini Silahkan ada janji yang banyak Kami akan catat janjimu Dan kami akan tagih janjimu Gitu Loh Kalau anda melarang kami janji banyak Rugi anda Rugi Bener gak? Harusnya bilang Panis janjimu kurang banyak Panis Janjinya ditambah Nanti kami tagih janjimu Begitu Jangan slogannya dibalik Jangan banyak janji Loh kok jangan banyak janji Buat saya baik-baik aja itu Setiap 5 tahun kan mau Maju pemilihan Nah ini musim Musim Politisi Toku-toku politik Musim Apa? Kobral janji Kobral janji Memang lidah Tak bermula Hati-hati Toku-toku politik Yang kobral janji Om Om Dom Om Om Saya tidak mau pemimpin masa depan Menyalahkan angin Di kemudian hari Anda kalau nyindir lain kali Jangan pakai angin mas Mau bilang lagi Jangan salahkan angin Saya akan sampaikan soal angin ya kemarin Angin tak ada KTP-nya Angin itu bergerak dari sana sini Ketika Polutan yang muncul dari Pembangkit listrik Tenaga uap Mengalir ke Jakarta Maka Jakarta punya indikator Karena itu Jakarta mengatakan Ada polisi udara Ketika anginnya bergerak Ke arah Lampung Ke arah Sumatera Ke arah Laut Jawa Di sana tidak ada alat monitor Ada orang yang bilang Jangan cerita soal angin Maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan Mas Anis Mas Anis Mas Anis Mas Anis Masa sih angin Kok sampai gak punya KTP loh ya Angin keluar Angin masuk Angin keluar Masuk angin Angin dodok ya Angin puting beliung Angin anginan Itu kok semua Bisanya gak punya KTP Itu loh ya Angin dari Jakarta Ke Lampung Ke Sumatera Ke Jawa itu ya Kok bisanya Liar begitu Sama seperti air hujan Air hujan Itu yang banjir Itu bukan banjir Itu air parkir Air yang parkir Mas Anis Mas Anis Pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI 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 menerima indeks polusi tertinggi di dunia Bagaimana dengan anggaran 80T Pak Anis sebagai gubernur Tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti Untuk mengurangi polusi Terima kasih Polusi udara tak punya KTP Angin tak ada KTP nya Angin itu bergerak dari sana sini Ketika Polutan yang muncul dari pembangkit listrik Tenaga uap Mengalir ke Jakarta Maka Jakarta punya indikator Karena itu Jakarta mengatakan Ada polusi udara Ya susah kalau kita menyalahkan angin Dari mana-mana ya Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin Hujan dan sebagainya Ya mungkin tidak perlu ada Pemerintahan kalau begitu Mas Anis Mas Anis Saya berpendapat Mas Anis ini agak berlebihan Mas Anis Mengeluh tentang demokrasi Ini dan itu dan ini Mas Anis dipilih Jadi gubernur DKI Menghadapi Pemerintah Yang berkuasa Saya yang mengusung Bapak Kalau demokrasi kita tidak berjalan Tidak mungkin Anda jadi gubernur Kalau Jokowi diktator Anda tidak mungkin jadi gubernur Saya waktu itu oposisi Mas Anis Anda ke rumah saya Kita oposisi Anda terpilih Tujuannya bukan semata-mata Tentang mentiadakan kekerasan Karena damai itu bukan tiada kekerasan Damai itu ada keadilan Itu prinsip utamanya Bahwa yang harus dihadirkan Bukan tidak ada kekerasan Tapi keadilan Eh tunggu dulu Aku mau jawab Jadi Benar keadilan Benar sekali Harus ada keadilan Tetapi Saya mau mengatakan Tidak sesederhana itu Pak Anis Ada faktor-faktor lain Pak Anis Ada faktor geopolitik Ada faktor ideologi Inilah yang masalahnya tidak gampang Tetapi Saya pendapat Kita harus tegakkan keadilan Kita harus dialog Ini masalah bangsa Ini harus kita Semua kekuatan harus kita rangkul Untuk semua rakyat Indonesia Dan salam hormat kepada agama lain Yang mana saya adalah dulunya Pendukung Anis Baswedan Sebagai calon presiden Ribukik Indonesia 100% Mendukung Bapak Anis Tapi ternyata Setelah tahu Dia mendukung dengan adanya Rohinya masuk ke Indonesia Maka dengan ini Kami 100% Membatalkan Dan perhatian kepada seluruh rakyat Indonesia Bila Anis jadi presiden Memang bahaya Berarti Indonesia nanti Akan penuh dengan Rohinya Ini adalah ucapan sendiri Di video Bapak Anis Baswedan Yang telah kita lihat sendiri Maka dari itu Hati-hati Batalkan untuk mendukung Anis Baswedan Hancur Indonesia ini Karena dia Mendukung dengan adanya Maksudnya Rohinya Karena bila dia jadi presiden Berarti hancurlah kita Semua rakyat Indonesia Hancur Jangan didukung Anis Baswedan Terbahaya Rohinya pasti menuhi Indonesia Apa yang bisa diharapkan dari Anis? Gak ada Jakarta, Mburadul Mimpin Jakarta, Jamburadul Atau lagi mimpin Indonesia? Anis itu perbual Yang mana, apa karena perbual itu? Pembohong Pembohong itu Anis itu Bisa didengar itu Gak layak jadi pemimpin Apalagi jadi presiden Di Jakarta aja Kementeng, itu Mburadul Di Jakarta Tingkat kemiskinan Tinggi Pembangunan Apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu Puskesmas Bangunnya gak ada Masjid aja gak ada dibangun Merebadah Di mana-mana kelebihan bayar Apa yang bisa dibangun Anis? Satu aja gak ada Satu saja tunjukkan Apa yang bikin Anis dibangun Jakarta Ganjar belum kampanye saja Tetap di atas Apalagi sudah kampanye Anis Yang sudah keliling Indonesia Yang naik jit pribadi Keliling Jangan kan naik Apakah akan merubah Negara Pancasila Menjadi negara Kelapa Juga gak jelas Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan Jangan berharap Jangan berharap Jangan berharap dapat lotre Tiba-tiba jadi presiden Indonesia Tidak Indonesia ini terlalu luas Terlalu besar Jangan bermimpi lah Bicara kesana kesini Keliling Indonesia Seolah-olah paham dan mengerti Masalah negara Lawang jadi gubernur raja Lima tahun Kamu gak ngerti Masalah Jakarta Apa yang kamu lakukan Dengan Jakarta? Gak ada Nis Gak ada Masalah Jakarta segitu banyak Tak satu pun yang selesai Yang ada malah kerusakan bertambah Nis Kondak jadi presiden Kondak mengadakan perubahan Perubahan apa Kondak kau buat? Kondak kau balik Indonesia ini Telontang jadi telangku Yang sudah maju Dipandang mata dunia Kondak kau manaukan lagi Apa yang Makanya kalau Kondak bicarakan itu pidato Kondak merubah Indonesia Sobutkan apa yang Kondak dirubah Jangan kata rubah Aduh Tapi yang gak dirubah Tak aduh Serupa dengan Rekam jejak Lihat rekam jejak Apa rekam jejak Kondak di Jakarta Apa yang kau jokat di Jakarta Bukan yang ada Kondak di Jakarta Kondak berkata rekam jejak Rekam jejak Sekarang pidato Nenokan berkata jejak saja Gaya orang nenguk Kondak bodoh-bodoh Kondak pidato Kondak bodoh-bodohan Kondak anggap Orang Indonesia ini bodoh Semua Yang pintar orang Yaman Yaman Nantau kau Yaman Bila ingin melihat Apa yang akan dilakukan Seseorang ke depan Maka Lihatlah Rekam jejaknya Karena rekam jejaknya Adalah Prediktor terbaik Untuk masa depan Pemilihan gubernur DKI Jakarta Yang kemudian Memenangkan Sudara Anies Rosit Baswedan Sebagai gubernur Saat itu Juga tidak lepas Dari peran Dan Kedudukan dari HTI maupun FBI Yang saat itu Dianggap Punya peran senter Dalam memenangkan Anies Baswedan Hak konstitusional itu Dirampas Oleh rejim Jokowi Kemudian ketika Bergulir kekuasaan baru Ada presiden baru Rehistutari Indonesia Dan form pemilihan Menuntut kembali haknya Hak konstitusionalnya Dan kalau Partai Nasdem Mau konsisten ya Dengan dua narasi ya Narasi perubahan Dan narasi restorasi Dia harus Merestorasi Hak konstitusional HTI dan FBI Yang pernah dirampas Dan kemudian Ketika mereka berkuasa Presiden yang didukung Nasdem itu berkuasa Dikembalikan Direstorasi gitu loh Lah ini wajar Jadi SKB HTI ya dikembalikan SKT-API dikembalikan Kemudian kita HTI-API ya dikasih Porsinya Apa porsi HTI-API Pengen ada kader Jadi menteri Apa sih salahnya Kita umat Islam Mengatur negeri ini Dengan syariah kita Belum lama ini Ada kabar Yang seram Terkait Ormas terlarang Yang selama ini Dikabarkan dekat Dengan Anies Baswedan Akan ada tuntutan Besar-besaran Kepada Anies Untuk memulihkan Kedua organisasi tersebut Yang sekarang Sudah dicap terlarang Maksudnya Jika Anies jadi presiden Dia kan akan Punya kewenangan Untuk kembali Memberikan izin Pada Ormas terlarang itu Karena Mereka ini Sudah berjuang Habis-habisan Untuk mendukung Anies Gimana kalau Anies Menolak tuntutan itu Tentu Akan ada demo Besar-besaran Mungkin Bahkan akan ada Gelombang demo Berjilid-jilid Karena mereka Telah dikecewakan Ola Anies Padahal sudah Didukung dari awal Ini mengingatkan kita Pada fakta Bahwa dua Ormas ini Dulu juga getol Mendukung Anies Pada Pilkub Jakarta 2017 yang lalu Mereka Memobilisasi Masa Dengan menggunakan Politik Sara Sehingga akhirnya Ahok kalah Karena gemburan Ketuatan politik Identitas itu Saya mensyukuri Kenapa kalah Kenapa ditahan Saya bersyukur Atas itu semua Saya coba bayangkan ya Kalau seandainya Waktu itu kita menang Waktu itu kita menang Gitu ya Hari ini Belum tentu Kita bisa nikmati Seperti ini Kita bersyukur Lima tahun Tuhan izinkan Kasih ke orang Yang pintar ngomong Untuk kerja Coba Kalau kita bayangkan Gitu ya Kalau kemarin Saya masih jadi gubernur Ini saya sudah turun Tapi yang pintar ngomong Itu dikira Orang hebat kan Ini lebih Lebih berbahaya Tahun 2024 Langsung ketahuan Karakternya Langsung ketahuan itu Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Tulisannya Jakarta telah Mengambil keputusan Yang fatal Jangan sampai Bapak politik identitas Justru menang Dengan cara Menipu umat Kristen Jadi kalau sekarang Umat Kristen mendukung Anis Mereka akan membayar Mahal kerelaannya Untuk menukar iman Hanya untuk kepentingan sesaat Kita tahu Anis lahir dari Politik identitas Yang dia dulu Mulai beli kafir Semuanya kepada Yang non muslim Saya mintalah Kepada muslim yang waras Dan kepada Kelompok minoritas Janganlah Anda Memilih pemimpin Yang berkarakter Seperti Anis Elektabilitasnya Anis Merosot ya Seiring mulai terkuahnya Kontroversi dari Kepemimpinan Anis Di Jakarta Gen Z juga tahu Kalau Anis adalah Sosok yang Didukung kelompok intoleran Yang membuat Pilgub DKI 2017 Menjadi sangat Koto Politik identitas Yang mengarah Keperpecahan Seperti yang dikuar-kuarkan Pendukungnya Anis Yaitu Kadun bin Kampret Kafir lah Laknat lah PKI lah Ya cuman itu doang Kemampuannya Itulah pendukung Anis Jangan pernah takut Melawan kadun Yang cuma pengen Indonesia Hancur Ciden kita ini Memecah belah umat Kalau punya jejak Pernah memecah belah umat Jangan dipilih Kita lihat Apakah pemimpin kita Calon pemimpin kita ini Ya Pernah menggunakan agama Sebagai alat Untuk memenangkan Kepentingannya atau tidak Kalau agama diperalat Untuk merebut Kekuasaan Jangan dipilih Sekali lagi Kalau ada calon pemimpin Yang punya rekam jejak Memperalat agama Untuk kepentingan politiknya Jangan dipilih Bagaimana kalian pendukung saya Haram hukum yang membawa Dan mayatnya Air itu turun dari langit Turunnya ke atap rumah Langsung sumur bor Bukan ke sungai dan ke laut Saya ingatkan Jangan ada lagi Politik identitas Jangan ada lagi Politisasi agama Penjajahan di depan mata Itu di Jakarta Kita semua Peribumi Ditindas Ini saatnya Kita menjadi tuan rumah Di negeri sendiri Saya bilang Ini NT Gak bisa jadi presiden Kenapa? Karena presiden Adalah orang Indonesia asli Saya bilang DKI yang kita harapkan Anies Basredan Yang begitu Jelas Islamnya Empat tahun Delapan bulan Jadi gubernur Mana peraturan Gerg Berguk saja Yang melalami Asli Mana Perda Islam apalagi Yang akhirnya Tidak berani Juga menegakkan Menutus Banjir tetap banjir Macet tetap macet Krimilang di Jakarta Anda tahu Dua menit sekali Terjadi pencurian Sekarang orang sedang Ke furia Dia mau dicapres Gimana umat Terjebak lagi Terjebak lagi Botong lagi Masih lagi Teralui bisa Memangkan di situ Mau maju Dan dia tekat Memenegakkan Lampu Islam Dan menyatakan Perlawanan Saya penuh Tapi dia tidak Kita lakukan itu Jangan hanya konsentrasi Pada pembangunan Benda-benda mati Yang indah Di foto Dan bisa ditunjukkan Dalam lima tahun Hasilnya Kalau Kita mau menilai Sebuah janji Maka lihat janjinya Lihat kenyataannya Dulu janjinya apa ya? Dan ini Aneh Betul-betul aneh Ini bukan kampanye Tapi saya sampaikan disini Di satu sisi Menyiapkan Jalur-jalur air Untuk dikirim ke laut Di sisi lain Di lautnya Dipasang dengan Pulau Reklamasi Tinggal tunggu waktu Jadi roh Air balik Dan ini Melawan sunatullah Kenapa? Air itu Turun dari langit Ke bumi Bukan ke laut Harusnya Dimasukkan ke dalam Bumi Maksudkan tanah Di seluruh dunia Air jatuh Itu dimasukkan ke tanah Bukan dialirkan pakai Gorong-gorong raksaksa Ke laut Jakarta Selah mengambil keputusan yang Fak Bukan banjir Itu memang parkir air Bukan banjir Itu memang parkir air Masyarakat berkeliling Dengan membawa Toa Untuk memberitahu semuanya Termasuk sirin Ekaibon 82 miliar Apa alat transportasi Yang dimiliki oleh Hampir setiap orang Alat transportasi Yang dimiliki semua orang Adalah kaki Kalau saya orang Jakarta Percaya Pak Anies Jadi gubernur pun Saya berani jamin Saya berani jamin Saya berani jamin Kok dia akan lakukan Normalisasi yang sama Seperti saya lakukan Gak usah bohong Gak usah bohong Gak usah bohong Ketika air sampai di muara Maka siap untuk dipompa Ke laut Ke laut Ke laut Pancasila Soekarno Ketuhanan ada di pantai Anak Tuhan dari mana? Lalu Yesus anak Tuhan Bidangnya siapa? Bidangkuin besok Seluruh miliar Indonesia Kami katakan Iblis hanya menggoda Orang yang beriman Makanya jarang-jarang Orang kafir Kerasukan setan Yang kerasukan setan itu Orang baik-baik Jarang Saya belum pernah Dengar Cina kerasukan setan Pernah tak Ahok Kerasukan setan? Tidak Karena sesama setan Kita orang saling menggoda Karena di salib itu Ada jin kafir Karena di salib itu Ada jin kafir Karena di salib itu Ada jin kafir Haleluya Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Tepat Ketiat Jumbo Tepat Ketiat Jumbo Kita percaya salib itu Lambang mulia Bukan jin Kok ketawa Aku gak nyindir Siapa-siapa loh Saya gak pernah mundur Untuk kebenaran Keadilan Kejujuran Dan beri kemanusiaan Gue gak pernah mundur Dan gue gak pernah Takut juga sama lo Siapapun yang rasis Gue akan hadapin Karena rasis itu Tidak beri kemanusiaan Apa saya ditanya dulu kan? Kamu nyesel gak? Statement kamu di Pulau Seribu Sehingga masih masuk penjara Tidak pernah nyesel Karena saya mengatakan kebenaran Hai semua dengan saya Jonas Leong Terima kasih banyak buat kalian Penonton setia Yang selalu menonton di channel ini Saya secara personal Sangat menghargai waktu kalian Dan saya sudah menganggap Kalian sebagai family Karena kalian selalu Support di channel ini Bagi kalian yang selalu Menuliskan opini kalian Di kolom komen Saya baca komen kalian satu per satu Saya baca komen kalian Untuk mengetahui Opini kalian Tanggapan kalian Dan masukan kalian Sangat berguna Untuk video selanjutnya Terima kasih banyak buat kalian Yang selalu menekan tombol like Di awal video Video seperti ini Membutuhkan waktu Dan juga research Dan ini semua gratis Untuk kalian Jadi pastikan kalian Menekan tombol like Supaya saya mengetahui Kalian menyukai Konten yang saya bagikan Pak Jokowi emang kecewa banget Sama penampilan Eyang Prabowo Yang ngelantur Di debat capres Yang ketiga itu Sampai-sampai nih Sampai-sampai Eyang Prabowo Dapat nilai jeblok Di jajak pendapat Litbang Kompas Pas ke debat Saking jeleknya Saking buruknya Penampilan Eyang Prabowo Di debat capres Yang ketiga Saking emosional Dan gak karuannya Penampilan Eyang Prabowo Di debat capres Yang ketiga Akhirnya Pak Jokowi Sampai harus Turun tangan juga Pak Jokowi Sampai harus Ikut cawe-cawe Cuma Soal urusan Debat capres Nah Kalau soal Eyang Prabowo Nah Ini nih Angkanya jeblok Angkanya jeblok Sejeblok-jebloknya 48,9% Atau kurang dari Setengah dari Total penonton Yang mengaku puas Dengan penampilan Eyang Prabowo Minggu malam itu Eyang Prabowo Memang Benar-benar Jadi bulan-bulanan Dari Mas Ganjar Maupun Pak Anies Dalam jajak pendapat Yang diadakan oleh Litbang Kompas itu 63,3% Responden Mengaku Menonton langsung Debat capres Dari jumlah itu 79,7% Atau hampir 80% penonton Mereka puas Dengan penampilan Mas Ganjar Pranowo Jagoan kita Hanya selang sehari Setelah debat Pak Jokowi pun Memberikan komentar Yang gak netral-netral saja Soal debat capres Ketiga itu Pak Jokowi bilang begini Yang pertama Saya memang melihat Substansi dari visinya Malah tidak kelihatan Yang kelihatan Justru saling menyerang Yang sebetulnya Gak apa-apa Asal soal kebijakan Asal soal polisi Asal visi Gak apa-apa Makanya Menurut Presiden Kemungkinan Bakal banyak Orang yang kecewa Sama jalannya Debat capres Pada minggu malam itu Pak Jokowi pun Minta supaya Debat pilpres Selanjutnya Di format Dengan lebih baik lagi Pastinya Banyak yang Bakal tersenyum-senyum Membaca Tanggapan Dari Pak Presiden Yang Gak netral-netral saja itu Yang cenderung Mencoba Memframing Debat ketiga Sebagai Kurang bermutu Padahal Padahal nih Kalau kita mau jujur ya Kalau kita mau jujur Debat ketiga Sangat seru Dan berhasil Memuaskan harapan Masyarakat Saling serang Di antara Para capres Benar-benar Jadi tontonan yang Menggembirakan Cuma ya itu Sayangnya Sayangnya Buat Pak Jokowi Jagoannya Kalah telat Di debat Yang super ramai itu Nah Makanya Makanya kita Gak perlu heran Kalau Pak Jokowi Merasa Harus Segera Turun tangan Setelah Jagoannya Kalah telat Di debat Semalam Pak Jokowi Pun gak bisa Menahan diri Buat gak Bersikap netral Soal Debat Semalam Terus Pak Jokowi Nambahin Begini Tapi Kalau yang Sudah Menyerang Personal Pribadi Yang Tidak ada Hubungan Dengan Konteks Debat Tadi Malam Mengenai Apa Hubungan Internasional Mengenai Geopolitik Dan Lain-lain Saya kira Kurang Memberikan Pendidikan Kurang Mengedukasi Masyarakat Yang Menonton Pesan Pak Jokowi Harus Ada Rambu-rambu Sehingga Debatnya Bisa Hidup Saling Menyerang Enggak Apa-apa Tapi Soal Kebijakan Polisi Visinya Yang Diserang Bukan Untuk Saling Menjatuhkan Dengan Motif-motif Personal Saya Kira Enggak Perlu Enggak Enggak Baik Tidak Mengedukasi Begitulah Pesan Dari Pak Jokowi Soal Soal Kemampuan Menjawab Pertanyaan Dengan Lancar Dan Jelas Mas Ganjar Dan Pak Anies Mendapat Nilai Yang Imbang Yakni 7,4 Sementara Itu Eyang Prabowo Lagi-lagi Ada Di Urutan Buncit Cuma Mendapat Nilai 6,9 Saja Di Bawah Nilai 7 Soal Penampilan Kandidat Di Atas Panggung Responden Memang Memberi Nilai Sedikit Lebih Baik Kepada Pak Anies Pak Anies Mendapat Nilai 7,9 Sementara Mas Ganjar 7,8 Eyang Prabowo Sendiri Mendapat Nilai 7,1 Saja Sangat Sangat Jomplang Makanya Kita Bisa Paham Kalau Penilaian Pak Jokowi Jadinya Subjektif Dan Menilai Debat Minggu Malam Itu Jadi Kurang Menyenangkan Ya Mau Apalagi Uang Jagoannya Memang Kalah Telak Kok Dan Yang Menarik Dari Debat Minggu Malam Itu Dalam Penilaian Survei Telepon Litbang Kompas Bisa Dikata Mas Ganjar Yang Jadi Juara Umum Dalam Debat Ketiga Nah Untuk Bagian Yang Terpenting Dari Debat Ini Yakni Penguasaan Masalah Mas Ganjar Unggul Jauh Yang Mendapat Nilai 7,4 Dari Para Responden Sementara Itu Nilai Pak Anies Adalah 7,2 Dan Eang Prabowo Lagi-lagi Nilainya Jeblok Cuma 6,9 Saja Sekarang Sudah Jelas lah Bedanya Penilaian Publik Sama Penilaian Pak Jokowi Soal Debat Capres Yang Ketiga Dan Sudah Jelas Jelas Kalau Ada Nuansa Kepanikan Dalam Tanggapan Pak Jokowi Terhadap Debat Tersebut Dan Kalau Di Rata-rata Sudah Pasti Mas Ganjar Ada Di Urutan Pertama Dengan Nilai Tertinggi Sementara Itu Eyang Prabowo Sudah Pasti Ada Di Urutan Ketiga Urutan Paling Bungcit Pak Jokowi Pastinya Sangat Was-was Dengan Penampilan Eyang Prabowo Yang 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 Semakin 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 Loyal Saja Cuma Bisa Jadi Bulan-bulanan Dari Mas Ganjar Dan Pak Anies Sekarang Ini Sudah Bisa Dipastikan Kalau Pilpres Bakal Berlangsung Dua Putaran Dan Masalahnya Semakin Lama Pilpres Berlangsung Eyang Prabowo Tampak Semakin Kedodoran Saja Makanya Wajar Saja Kalau Pak Jokowi Mulai Was-was Dan Mungkin Mulai Panik Kalau Anies Maju Sebagai Calon Presiden Pasti Dia Akan Menggunakan Politik Identitas Ini Jawaban Yang Dilandasi Dengan Akal Sehat Dan Melacak Jejak Politik Di Atau Menjatuhkan Lawannya Ini Bukan Saja Karena Elektabilitas Yang Sudah Tinggi Tapi Juga Karena Dia Tidak Mungkin Mendorong Masyarakat Memilih Dengan Alasan Identitas Ganjar Sebenarnya Dikenal Sebagai Muslim Yang Taat Tapi Dia Tidak Mengangkat Isu Itu Untuk Memenangkan Kursi Kepresidenan Prabowo Apalagi Keluarganya Pun Multi Agama Dengan Kata Lain Mengingat Jokowi Yang Sudah Tidak Akan Menggunakan Politik Identitas Agama Jadi Kemungkinan Satu-satunya Yang Menggunakan Politik Identitas Adalah Hanya Anies Baswedan Pertanyaan Itu Lantas Saja Menimbulkan Amarah Di Kubu Anies Salah Satunya Dari Kelompok Kilafa Orang Kepercayaan Anies Menyatakan Politik Identitas Adalah Framing Yang Selalu Dibangun Untuk Menyudutkan Padahal Selama Kepemimpinan Anies Baswedan Sebagai Agama Dan Ras Buat Saya Apakah Benar Menyebut Politik Identitas Itu Adalah Sekedar Framing Untuk Menyudutkan Anies Saya Akan Memantah Penyataan Itu Kubu Anies Terus Berusaha Mengaburkan Makna Politik Identitas Mereka Berulang Kali Bilang Bahwa Identitas Adalah Hal Yang Alamiah Dalam Kehidupan Manusia Jadi Apa Salahnya Dengan Menonjolkan Identitas Keislaman Seorang Calon Presiden Tapi Saya Yakin Anies Tahu Yang Dimaksud Dengan Politik Identitas Adalah Politik Menggunakan Agama Sebagai Alasan Mengapa Seorang Kandidat Harus Dipilih Atau Mengapa Seorang Kandidat Jangan Dipilih Politik Identitas Ini Sangat Berbahaya Politik Identitas Membuat Masyarakat Menjadi Tidak Rasional Dalam Berpolitik Yang Menjadi Faktor Utama Dalam Politik Identitas Adalah Agama Seorang Kandidat Akan Dipilih Karena Agamanya Terlepas Dari Apakah Dia Melakukan Korupsi Atau Melakukan Pelanggaran HAM Ketika Politik Identitas Digunakan Maka Ini Akan Berpotensi Konflik Karena Usai Pemilihan Konflik Itu Akan Terus Berlangsung Dalam Waktu Yang Lama Masalahnya Ada Alasan Yang Cukup Kuat Untuk Menduga Bahwa Anies Sangat Mungkin Menggunakan Politik Identitas Yang Memang Dikatakan Normal Ketika Menjabat Sebagai Gubernur DKI Dalam Proses Menjadi Gubernur Kubu Anies Jelas-jelas Menggunakan Agama Sebagai Alasan Untuk Menjatuhkan Ahok Anies Jelas-jelas Menggunakan Agama Sebagai Alasan Untuk Menjatuhkan Ahok Sampai Akhirnya Ahok Di Penjara Jadi Ada Record Sebelumnya Bahwa Anies Bisa Menggunakan Politik Identitas Untuk Mencapai Tujuannya Anies Sangat Mungkin Menggunakan Politik Identitas Karena Ini Memang Keunggulan Komparatif Dari Anies Dia Mungkin Saja Seorang Doktor Dari Amerika Serikat Tapi Rekam Jejak Kepemimpinannya Sangat Tidak Bagus Dia Gagal Sebagai Rektor Paramadina Gagal Sebagai Menteri Dan Gagal Sebagai Gubernur Jadi Agama Digunakan Untuk Membangun Dukungan Terhadap Anies Itu Saja Opini Saya Pastikan Anda Menekan Like Di Video Ini Dan Bagikan Video Ini Ke Teman Dan Family Anda Supaya Mereka Mengetahui Informasi Ini Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Dan Bunyikan Tombol Lonceng Supaya Kamu Tidak Ketinggalan Info Dari Channel Jonas Leong Dan Saya Akan Jumpa Kalian Di Video Selanjutnya